Bunga merasa kalau Maudie sangat beruntung karena dicintai oleh dua orang laki-laki yang sangat mencintai dirinya. Hal ini terbukti di saat Ken mencari Maudie dan berteriak kalau dirinya sampai kapanpun akan mencintai istrinya. Semoga saja setelah mendengar perkataan Ken, Bunga akan sadar kalau ia tidak akan bisa menggantikan posisi Maudie di dalam hati Ken. Karena meskipun Bunga merasa kalau dirinya tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mengambil Ken dari Maudie, namun sikapnya terhadap Ken menunjukkan semua itu. Semoga saja Ken memegang teguh ucapannya dan akan memperjuangkan kembali pernikahannya yang hampir saja hancur. Karena di episode sebelumnya, Ken sempat kendor untuk memperjuangkan keutuhan rumah tangganya bersama Maudie. Saksikan kelengkapan ceritanya hari ini di Sinetron Love Story dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.